Kisah para Rasul Pasal 11 Petrus kembali ke Yerusalem Para Rasul dan saudara-saudara seiman di seluruh Judea mendengar bahwa orang-orang bukan Yahudi juga sudah menerima firman Allah. Tetapi ketika Petrus kembali ke kota Yerusalem, kelompok orang Yahudi yang bersunat menjelah Petrus. Mereka berkata, Kamu pergi ke rumah orang-orang bukan Yahudi yang tidak bersunat, bahkan makan bersama mereka. Maka Petrus menjelaskan secara urut seluruh apa yang terjadi kepada mereka. Petrus berkata, Waktu itu aku ada di kota Yope. Sementara berdoa, aku mendapat suatu penglihatan. Aku melihat sesuatu turun dari langit seperti kain lebar yang diturunkan ke tanah dengan keempat ujungnya diikat. Kain itu turun persis di tempat aku berada. Waktu itu aku melihat ke dalamnya, tampak semua jenis binatang, termasuk binatang buas, melata, dan binatang bersayap. Aku juga mendengar suara berkata kepadaku, Hai Petrus, bangunlah, sembelihlah binatang-binatang itu dan makanlah. Tetapi aku berkata, Tidak Tuhan, aku tidak mau, sebab aku tidak pernah makan makanan yang haram atau najis. Tetapi suara dari surga itu menjawab untuk kedua kalinya, Apa yang sudah disucikan oleh Allah, jangan kamu katakan haram. Hal ini terjadi sampai tiga kali. Kemudian semuanya itu terangkat kembali ke langit. Pada saat itu, datanglah tiga orang berdiri di luar rumah tempat aku menginap. Mereka diutus dari kota Kaisaria untuk menjemputku. Kemudian roh berkata kepadaku agar aku pergi bersama mereka tanpa ragu-ragu. Keenam saudara ini juga pergi bersamaku. Kami masuk ke rumah Cornelius. Cornelius menceritakan kepada kami tentang malaikat yang ia lihat berdiri di rumahnya. Malaikat itu berkata, Suruhlah beberapa orang ke kota Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan berbicara kepadamu dan apa yang disampaikannya akan menyelamatkanmu dan juga semua orang yang tinggal bersamamu. Sementara aku mulai berbicara, roh kudus turun ke atas mereka sama seperti pada waktu kita menerimanya pertama kali. Maka aku teringat perkataan Tuhan Yesus, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Allah telah memberikan kepada orang-orang itu karunia yang sama dengan yang ia berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dapatkah aku menolak apa yang Allah ingin lakukan? Ketika orang-orang Yahudi yang bersunat itu mendengar penjelasan ini, mereka berhenti berdebat. Kemudian mereka memuji Allah dan berkata, berarti Allah juga telah mengaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi pertobatan yang memimpin mereka menuju kehidupan. Kabar baik sampai ke Antioquia. Orang-orang percaya yang tercerai berai karena penganiayaan setelah Stefanus dibunuh telah tersebar sampai ke wilayah Venisia, Pulau Siprus, dan kota Antioquia. Di sana, mereka juga memberitakan kabar baik, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi. Di antara mereka itu, ada juga orang-orang percaya yang berasal dari Pulau Siprus dan wilayah Kirene. Ketika mereka tiba di kota Antioquia, mereka juga berbicara dengan orang-orang bukan Yahudi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai orang-orang ini, sehingga banyak sekali orang yang menjadi percaya dan memutuskan untuk mengikut Tuhan. Berita tentang hal ini sampai ke telinga jemaat di kota Yerusalem. Karena itu, mereka mengutus Barnabas untuk pergi ke kota Antioquia. Ketika Barnabas tiba di sana dan melihat anugerah Allah, ia sangat bersuka cita. Ia juga mendorong mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Karena Barnabas adalah orang yang baik, dipenuhi roh kudus dan penuh iman, maka semakin banyak orang menjadi pengikut Tuhan. Dari kota Antioquia, Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengannya, Barnabas membawa Saulus ke kota Antioquia dan mereka tinggal di kota itu selama setahun penuh. Mereka mengajar banyak orang di sana. Di kota Antioquia inilah untuk pertama kalinya murid-murid disebut orang Kristen. Pada hari-hari itu, beberapa nabi dari kota Yerusalem datang ke kota Antioquia. Salah seorang dari nabi-nabi itu bernama Agabus. Ia berdiri dan dengan pertolongan roh, ia mengatakan bahwa akan ada kelaparan yang hebat di seluruh dunia. Kelaparan ini terjadi pada masa Claudius menjadi kaisar. Maka, murid-murid memutuskan untuk mengirim bantuan sesuai dengan kemampuan mereka kepada saudara-saudara seiman yang tinggal di wilayah Judea. Mereka mengumpulkan bantuan itu dan memberikannya kepada tua-tua jemaat di kota Yerusalem melalui Barnabas dan Saulus. Terima kasih telah menonton!